Selamat datang ke SRWheel, ketemu lagi dengan saya Sultan kali ini saya lagi ada di Gias 2023 kita ingin ngeliput boot yang isinya ini karuseri-karuseri terbaik di Indonesia nah dari berbagai macam jenis kendaraan mau itu merek brand lain tapi ini banyak dari karuseri-karuseri terkenal yang mungkin kalian sering lihat di jalanan dan saya akan kasih lihat satu-satu dari karuseri ini mari kita lihat yang pertama kita lagi di bootnya Adiputro nah di belakang gue ini ada Jetboost 5SHD ini guys dari basic sasisnya ini dari Scania nih dirubah, dibagusin atau di permak gunakan dari Adiputro menjadikan mobil ini luxury banget VIP banget jadi kalau perjalanan jauh ini nyaman menggunakan bus ini nih dan ini sudah sold out oleh Sympathy Star wah ini nambah lagi nih mobil dari Sympathy Star kita akan lihat ke dalamnya karena bus-bus ini dari luar terlihat mewah dalamnya nih pasti pol-polan mari kita lihat ini premium bus yang menurut gue joknya enak banget dan ini tipenya yang 21 ya jadi dua bagian kanan, satu bagian kiri jadi kalau lo sendirian, lo bisa pilih bangku di sebelah kiri kalau lo bersama pasangan atau bersama keluarga bisa dipakai di sebelah kanan dari sini aja di gue pegang, enak banget nih apalagi kalau kita ngerasain duduk nah gue coba yang sendiri dulu ya nah ini nyaman banget kita dianterin kemana aja naik mobil ini dipastikan nyaman dan dia udah bisa nih ada untuk kakinya ini caranya juga sudah elektrik bagian sini wah ini ada ini nih untuk casan jadi lo gak perlu numpang-numpang ngecas di supir atau di kondekturnya udah bisa disini langsung dan ini ada untuk mejanya jadi udah dapet meja nah ini karoseri dari Adiputro nih guys dan untuk bagian atas ini lampu-lampunya mewah banget serasa kita naik pesawat nih nah ini kisi-kisi AC lengkap dan ini belum hidup ya karena kan ini dipakaiin listrik dari hall nya gak pakai listrik dari mesin kalau dihidupin pastinya agak polusi nah selanjutnya gue pengen nyobain yang ini nih yang bangku kedua nih nyamannya sama gak wah nyamannya sama banget walaupun ini berdua tapi enak dan ini ada kfolder untuk dua orang dan ada untuk nyimpen-nyimpen ya kayak koin atau duit disini boleh lah terkadang kan kita mau nyimpen-nyimpen barang bisa dan ini kapasitasnya tidak lumayan besar tapi sudah mencukupi saat tiga enam sembilan ya sekitar tiga puluh orang dan dari segi ini ya kita kayaknya naik pesawat nih ini gampang banget cara buka-bukanya nih guys tuh dia ke atas tuh ini bisa lo nyimpen barang-barang kayak atas kecil USB handbag ini bisa nih dan dia ada pintu di belakang bisa turun ke bawah langsung nah kalau kita udah keluar dari mobil ini udah jelas ini mobil cuma di bagian atas aja bukan yang tipe ada dua bagian jadi ini untuk bawahnya bisa nyimpen barang dan mungkin sekalian untuk expedisi kali ya nah untuk velgnya sendiri ini berwarna ekrum besar banget dua ini sih dipastikan air suspensinya dipastikan nyaman dan dia ini sudah air suspensian jadi bisa ngatur ketinggiannya nih dan untuk belakangnya gue suka mobil-mobil dari Scania ini lampunya pasti terbaru dari Adiputro nih ini enak udah selnya udah running light dan ini tingginya lumayan ini cukup tinggi nih guys nah ini adalah yang tipe anniversary edition ini sama nih kanan-kiri tidak ada perbedaan dari kedua mobil ini dia sama dan kita akan melihat yang satu lagi masih banyak Adiputro nih guys mari kita lihat ada mobil Volvo nah ini salah satu brand yang gue pakai juga di mobil pribadi gue ini wah kalau kita lihat di bagian depannya aja udah enak banget dan dia dua tipe ya yang ada di atas dan yang di bawah untuk bawahnya dia yang slipper nih nah kalau bagian depannya udah di kunci kita langsung dari belakang aja nih kalau kita dari slipper jadi lu bisa lihat ke luarnya lebih rendah daripada yang di atas nah ini kita kayaknya mau coba masuk aja isi mbak iya wah dan ini yang paling tinggi kelasnya yang satu-satu nih nah gue pengen cobain nih sebelah sini nih karena ini dia di bagian depannya mentok ya nih jadi gak bisa ada buat kakinya nah tapi dia disini nih tuh gak apa-apa gue pakai sepatu gue dikitin aja nih dan untuk depan sini ini kayaknya buat buat tidur nih nanti ada matrasnya bisa untuk tidur juga nih buat barang buat barang apa ini kita gak tau dah kayaknya buat tanya aja mbak ini depan buat apaan buat barang buat barang bukan buat ini ya oh bukan ternyata buat barang guys bukan buat tidur kirain buat tidur enak juga ini rasa-rasanya ya nah lantai dua ada apaan yang ini wah yang ini toiletnya bisa lihat gak mbak toiletnya oh di kunci wah nanti aja lihat yang di atas aja mari ini nih ini udah di lantai dua dari bus Volvo dari Adiputro ini yang menariknya nih lebar-lebar banget kaki lu dijamin selonjoronnya Paul nih sini nih nah aduh nih jadi dia bukan yang pake di bawah tapi langsung di atas jadi kaki lu udah dijamin pasti lurus nah disayangkan dia gak ada untuk tangannya nih untuk amres gak ada nih cuma buat footstep aja nih disini nih nah ini enak banget nih coy kalau keluar kota naik ini nyaman nah ada entertainmentnya juga dan ini entertainmentnya gede yang sebelah sini nih nah ini bisa diatur kalau kursi yang rebah yang ini bisa diatur nih untuk biar gak silau udah ada safety beltnya safety beltnya juga keren dia kayak pesawat satu-satu safety beltnya oke kita lihat mobil selanjutnya nah selanjutnya ada yang menarik perhatian gue lagi ada bus yang mungkin diperuntukkannya untuk PT-PT untuk ditambang karena tuh ada lambangnya jadi mobil ini untuk bawa karyawan untuk pergi ke tampang batu bara segala macem nah ini bisa pake saya menggunakan truck ini nah ada yang menariknya lagi mobil ini 4x4 dan dia sudah menggunakan sasnya monokok dan coil suspension kalau kita lihat mobil ini ditemakan tuh ada berbatuan jadi bisa naik-naik gunung naik bukit masih bisa dan ini pairnya gede banget shock breakernya gede udah segede tangan gue ini shock breakernya dan ini 4x4 jadi gak takut untuk kepater gak takut untuk masuk jalan yang becek-becek yang lubang-lubang tidak takut ini mobil nah tapi bentuknya menurut gue ini yang agak klasik-klasik dibilang modern itu jauh banget dari kata modern nih nah kalau kita mau lihat dari sini ngangkatnya ini kan mobilnya dibuat ngiring ya nih ini lebih jelas nih kelihatan dari sini ini jauh banget ini kondisi permukaannya miring nih guys nah selain juga ada mobil-mobil untuk komersial juga ada mobil untuk yang Trans Jakarta untuk busway ini dari Adiputro juga nih karoserinya nih guys kali ini gue lagi ada di bootnya Laksana ini salah satu brand karoseri yang sudah cukup lama di transportasi Indonesia dan di belakang gue ini ada Scania dan ini sudah di rubah oleh Laksana menjadi mobil transportasi yang super nyaman udah pasti dan aman dan ini sendiri ada dua lantai yang lantai pertama itu ada 21 seat yang lantai kedua ada 24 seat gak langka perasanya kalau gak kita lihat interiornya nah sebelum kita naik ke bus dari Scania SR3 double decker ini ini mobil air suspension dan ini sekarang lagi kondisi kalau kata tak mobil air out dan ini ada footstep yang kalau dia pintu kebuka dia akan turun nah nih cotor rendahnya dari air suspension dari piece ini sampai segini kagak masuk kalah kan mobil pribadi lu nah ini lagi kita ganti-gantian dulu untuk melihat interior dari Scania SR3 double decker ini oke nah ini kita di lantai pertama dulu nih di lantai pertama ini yang kursinya 21 dan ini besar-besar banget nih dan ini menurut gue udah kayak pesawat banget kalau kita lihat gue ngasain di sebelah sini aja nih ini nyaman dan lagi-lagi kita bisa dimanjakan dengan ada footstep di bagian kaki kita dan ada entertainment di sini yang bisa lo atur geser gimana nih bisa naruh barang juga bisa nih kalau di sini nggak ada footstepnya naruh barang bisa kaki bisa ini buat barang juga bisa dan ini buat nutella gimana ya nih nggak bisa nih dan ini kok foldernya banyak sob nih banyak folder ada tiga lo bisa naruh merek-merek minuman beda-beda nah yang depannya nih sayangnya nggak bisa dicobain jadi kita bakal lihat aja nah ini yang sleeper seatnya ini untuk tidur-tiduran dan ada bantal dari Laksana kalau dikasih bantal tapi tenang walaupun tempat tidur masih ada safety belt yang bisa menjaga keselamatan dari teman-teman sekalian nah ini bisa ditinggikan juga joknya tapi ya sayangnya nih ya lantainya lebih pendek kita lihat ke lantai dua nah yang di atas ini tetap dua satu ya jadi bukan empat kursinya dan ini besar-besar ada footstep yang bisa memanjakan kaki kita lagi dan ini ada kayak buat sandaran kakinya nih di pinggir-pinggirnya aduh gue pake sepatu dengan anda dan ini jadi kaki lo misalkan lo tidur masih nyaman dipikirin ya dan ini bahalnya kayak ada angin-anginnya gitu dan ini gue suka buat nyetel kursinya tuh besar rebah banget nih selurus ini gitu ini ada tombolnya sini nih yang sebelah sini nih kalau lo liat ada tuasnya dan entertainment juga disini lo bisa nyambungin pake flash disk lo download film bisa dipake disini wah ini pasti nyaman banget dan ada untuk lampu baca tuh jadi bisa untuk lo misalkan baca majalah atau baca koran ini bisa banget nah untuk bagian belakangnya ini gak ada apa-apa bisa buat nyimpen barang dan ini besar sampe depan jadi kalau kita liat ke depan itu paling laris biasanya kursinya buat orang memandang dan futet-futet itu lebih bagus untuk bagian depan oke kita liat mobil selanjutnya nah sekarang kita udah di karoseri tentrem ya dan menggunakan di belakang gue ini mobil Scania lagi wah sepertinya disini mobil Scania banyak ya jadi ada perpadu antara Volvo Scania Mercedes-Benz disini ada semua dan ngelengkap rasanya kalau gak kita ngeliput interior dari mobil ini ya nah untuk pertama kali kita nyoba di bagian depan ini langsung kebuka dan ini dia menggunakan air suspension jadi bener-bener rendah lu gak harus tinggi-tinggi naik mobil bus di jaman sekarang guys nah ini nih kokpit dari sang driver mobil bus-bus ini cukup mewah dan ini automatic transmission jadi dia bisa manual bisa diatur transmisinya ya beginilah kalau misalkan mobil double decker yang atas bawah ini agak pendek ya kayaknya disini masih ngandri kita ngeliat dari sebelah sana dulu nah kita sini ada ada sini langsung aja langsung nah ini adalah tipe yang priority atau prioritas ini yang bisa tiduran lo sepanjang jalan ya ini tiduran sepanjang jalan ini enak banget dan ini kita mau coba deh ow ini enak banget nah ini sih gue diantar kemana aja mau touring naik ini enak nih mobil di towing ya kan gue aja naik ini boleh dan udah ada untuk ESB disini untuk ngecas dan ada juga bocasan yang biasa ini nah ini joknya udah diatur elektrik cakep tuh udah elektrik nah untuk rembahnya nih ini niat sih ngebuat pencetannya kayak gini ini bisa kita liat bal sebelah sini ini niat banget nih buat tombolnya bener-bener bagus tuh bukannya pake tombol biasa yang universal tapi ini dibuat khusus nih dan untuk AC-nya sendiri ini ada disini bisa diatur ada lampunya nih nah tuh terang kan nih dan kembali lagi ada kisi-kisi AC di bagian sini nah ini ini push ini adalah untuk buang sampah jadi kalo temen-temen jangan buang sampah sembarangan jadi udah gak zaman lagi sampahnya di pilar di tengah-tengah ini enggak tapi ini disini dan ada entertainment di bagian depan sini ini udah lengkap nih entertainmentnya nih semuanya TV-nya udah Android juga bisa nonton bisa nih oke kita liat yang bagian belakang dan kita udah di lantai dua dari karoseria tentram ini nih yang menarik ini masih tiga eh dua satu ya jadi disini perbedaan dari mobil yang lain dia untuk footstepnya dia diatur ke depan dulu kalo lo mau pake tinggal lo giniin dan dia akan ngikutin bentuk kaki lo nih nah untuk yang penopang pahanya lo tinggal klik disini toh jadi dia bisa rata nah nih dan kita mundurin aduh ini nyaman banget nih mau ke ujung Indonesia mau keluar negeri naik ini juga hayu dan ada hordeng jadi lo bisa privasi tidak terlihat oleh yang di luar ini lengkap nih tapi disini gak ada entertainmentnya ya jadi lo gak dapet untuk entertainmentnya yang dapet itu cuma di bawah tapi yang lo dapetin adalah pemandangannya ini lebih tinggi dibandingkan dengan bus-bus lain sama dengan double decker dari yang disebelah nah ini cukup banyak bangkunya sampai ke belakang dan ada untuk ruangan merokoknya bagian sana oke kita lihat mobil selanjutnya selanjutnya ini kita ke bagian truk-truk ya ini ada dari Fuso Mitsubishi nah ini ada games gebuk ini nih gebuk ini berapa kekuatannya gue kayaknya pengen ikutan dah boleh gak ya langsung kita ikutan kita mau nyobain dulu ini berat juga ini ya ini gak perlu pakai power masih cari lampu aja oke cuma satu balangin boleh gak usah om thank you om nah gitu lah namanya permainan kita ke sebelah sini karena truknya menarik jadi truk-truk dari Mitsubishi ini menarik jadi ini yang FN62 nih serinya nah ini basicnya seperti ini nanti di caroserin untuk bugnya itu kalian bisa caroserin sendiri nah untuk yang versi ini ini 4x6 4x6 tuh ban belakang ini ada 8 biji dan ukuran ringnya ini dia pakai biasanya ini di 24 nih berapa ukurannya ada dia ring 20 dia pakai ring 20 nih tapi bannya dia pakai yang cukup besar bannya dia pakai ukuran ban di 150 per 147 gokil gak tuh nah ini untuk workshop untuk servisnya sudah ada 127 total untuk workshopnya nah ini ada untuk yang mobil workshop-workshop servisnya juga ada dari Mitsubishi Fuso nah ini ada mobil trans jatim disini nah ini kita naik dulu deh kayaknya enak nah ini bekerja sama dengan trans jatim dan di sup guys jadi kalau lo naik mobil ini naik busway tuh nyaman dan ini dari Coro Seri Tenterm ya nah selanjutnya ada E-Counter ini salah satu mobil elektrik yang truk ya nah ini kalian bisa lihat disini ini adalah sengaja dikacain dikerilikin biar bisa ngeliat untuk baterai-baterainya untuk dinamo-dinamonya dan ini ada Aki 2 itu untuk menunjang mobilnya nah ini nih tuh jadi bener-bener mobil ini full elektrik jadi gak menggunakan bahan bakar solar lagi nah ini untuk lithium baterainya seperti ini nah ini nih nah untuk gardannya nih yang elektrik tadi ini nih nih jadi bener-bener dipajang disini biar kelihatan ini mobil kuat gak komponennya mumpuni gak nah itu dia nah ini ada Kenter FA untuk bawa-bawa besi besi panjang yang sering kelihatan toko bangunan nah ini ada disini nih nih tuh yang jarang gak pernah liat truk ini gue kasih liat truk kanter tuh begini nih kanter dan lacinya 2 ya Allah ini lacinya kecil kesini dah lacinya kecil amat ya cuma buat nyimpen file doang ini nih kalau kita naik kanter itu yang pertama stepnya adalah set set nah ini bantingannya empuk banget nih guys empuk banget nah gue mau nanya ini buka pintu kacanya yang mana ya kagak bisa dibuka apa ini kaca oh belum bisa nih belum ada puterannya dan untuk wow salah ini bukannya gak bisa dibuka udah power window ini dia nih udah power window ini tombolnya nih tuh keren kan udah power window udah AC lagi nih lengkap semburannya gue kira ini masih yang engkol nih lengkap ada cup holder selanjutnya buat naro barang udah kisi-kisi AC dan ini dia yang 5 percepatan ini sama kayak ruby airnya ke depan rentangannya sama kayak ruby dan ini belakangnya buat nyimpen barang nih lo ngeliat RPM mobil sampai 3 ribu ini doang nih tuh RPMnya cuma sampai 3 ribu tuh cuma sampai 3 ribu RPMnya nah kita lanjut lihat mobil selanjutnya dan sekarang kita lagi debutnya Hino gue tertarik melihat tulisan di atas ini truk dan bus satu-satunya yang dibuat di Indonesia Indonesia nah ini salah satu buatan dari Indonesia jadi sasis kendaraannya tingkat yang berjambat 54,48% tingkat kemungkinan dalam negeri bobot manfaat dan manfaat perusahaan ya guys jadi lo mendukung juga pemerintah beli mobil ini nah ini gunanya untuk misalkan lo punya perusahaan yang dibagi yang perkabelan habis itu segala macamnya ini bisa banget dan yang dipakai oleh minitran-minitran si Jakarta ini salah satunya ini dari Hino juga ini dalam negeri juga ini sama nih jadi lengkap Hino ini untuk mobil komersial untuk umum ada untuk pemerintahan ada pokoknya lengkap banget guys dan ini ada yang 4x4 ini nyebutnya microbus ya dan dia ini sistemnya transfer cam memindahkan daya dan transmisi ke gardan depan dan belakang melalui propeller shaft nih ini yang dimaksud oleh propeller shaft itu yang disini nih jadi dia bukan gardan langsung ke gearbox tapi ada penyambungnya lagi biar transmisinya ringan jadi mobilnya itu benar-benar tanjakan gak berat mesinnya gak gak memaksa gitu loh ini kalau ngeliat mesin baru dari trak-tak enak ya nih tuh akinya gede dia pake aki yang 100 ampere nah selanjutnya ada mobil damkar ini ada damkar dan ada yang paling keliatan berbeda ini yang warna merah nih gue pengen kasih liat dalemnya nih ini kita udah yang versi misalkan lu pengen bawa container container ataupun dibuat untuk mobil yang pake bagai ini bisa banget biasanya ini buat-buat container nih yang bobotnya lumayan cuk besar nah ini komponen-komponennya masih baru banget dipajang sengaja biar keliatan dan ini kompresor tabung angin ya bukan tabung air sas ya ini tepung angin dan ini kenal potnya wah gede banget ini nih dan ini semuanya bahan bakar dieselnya menurut gue sudah yang melalui euro-euro yang udah euro 4 euro 5 udah lalui nih karena itu diperhatikan banget sama Hino untuk menjaga untuk puji emisinya dan ini kita masih liat gantian untuk interiornya oke kita udah di dalam mobil ini dan ini ininya pake pair dong jadi ada sedikit kayak ayunan pairnya nah ini nih yang berbeda dengan mobil umum lain ya nih speedometernya dia bukan kali seribu tapi dia kali seratus makanya RPP mobil-mobil truck ini cuma di 30 angkanya di 3 atau gitu karena dia kali seratus nah yang gue bilang kalau bahasa dulunya itu ada namanya jump rate nah ataupun rem angin namanya nih ini rem anginnya nih ini di on each lepas sah sah nah ini ini nah ada juga disini nih push up nih disini nih nih bisa nah ini untuk nge-rem untuk kita nge-rem misalkan turunan teng teng nah tekan nah ini bisa nih tuh kan sah dan ini dia bisa untuk yang open bagian depan nih nah transmisinya bingung sini lihat nih gigi R nya bagian kiri gigi R nya bagian kiri ya habis itu nih gigi sampai 8 sampai 8 jadi R nya ke kiri ada C nya ini gue gak tau apa kayaknya buat belakang deh dan 5 nya ke depan 3 nya ke depan wah pokoknya gue bingung gak pake mobil ini kita belum ngerti dan ini sudah pake AC ada head unit dari Hino juga udah lengkap pendinginannya nah ini ada as buat penyimpanan di bagian sini biasanya nyimpan-nyimpan berkas nih supir-supir nih dan belakang buka kendang macan kendang macan nya tuh gunanya buat supir tidur kenek tidur dan ini sudah kaca auto diutup bagian kanan pokoknya kiri juga auto jadi udah gak ekol-enkol lagi jadi driver-driver tok-tok sekarang udah dimanjain tenang aja dan karena sumpir truck suka ngerokok ada asbak udah kayak mafia nih itu dia guys oke kita lihat yang selanjutnya nah kita lagi di bootnya Izuzu ini real pattern real journey nah ini salah satu mobil dari Izuzu Traga yang menurut gue dibuat karoserinya ini untuk ngebawa es kristal nah ini buat pengusaha-pengusaha es lo beli mobil ini cocok banget nih karena dia bisa diambil dari sisi kirinya nih bagian sini atau bisa juga di bagian belakang biasanya ada toh jadi ini berguna banget untuk lo pengusaha-pengusaha es kristal nah ada yang menarik lagi nih ini ada yang buat jualan nih ini jadi ada yang untuk jualan ya lo mau jualan apa disini bisa ayo kita ke sebelah sini nah ini adalah Izuzu Giga wah berapa giga ya kamu kurang tau deh jadi ini salah satu truck yang bisa kalian gunain untuk ngangkut-ngangkut barang mungkin pengusaha-pengusaha besar buat ngangkut velg mungkin buat ngangkut ban juga bisa nih guys dan ada untuk logistiknya ini lo yang ngangkut barang misalkan kayak buah-buahan dari pertanian ini bisa banget menggunakan Izuzu Giga dan ini koresernya dari Tunas Baru nah nih kalian mungkin nanya bisa gak beli untuk sasisnya dan tidak termasuk rumahnya bisa banget jadi lo bisa beli aja untuk sasisnya doang dan mesinnya guys oke kita lihat mobil selanjutnya wah ini ada yang menarik nih dan sekarang gue lagi ada di bootnya Toyota tapi ini berbeda ini adalah Toyota untuk yang mobil konsepnya untuk bagian truck nih guys kalau gue bilang ini bukan truck sih seperti mobil SUV besar tapi dimodifikasi untuk mempergunakan salah satu misalkan untuk ambulan gunanya untuk mobil storing nah ini salah satunya nih ini untuk mobil storing jadi kalau misalkan untuk mobil listrik bisa nih jadi gunanya untuk mobil-mobil listrik yang misalkan ada rusak kendala bisa pakai ini dan ini yang menyerangga konsep ya nah untuk yang disitu itu untuk ambulan jadi kalau sebelah sini untuk ambulan nah ini ada tandunya dan ada untuk perlengkapan medisnya ini sudah lengkap jadi kita beli mobil ini untuk dipergunakan untuk ambulan dan biasanya perusahaan-perusahaan sih punya mobil ini oke dan disini cuma ada oh itu ada Hilux Hilux yang double cabin juga ada oke begitu sudah gue keliling melihat truck-truck bus-bus yang gue kasih lihat tadi kalian suka yang mana ada di Laksana ada di Putro trucknya ada Hino ada Mitsubishi kalian pilih yang mana nih mohon maaf jika gue ada salah-salah kata maupun yang gue kurang paham karena kita semua masih belajar dan gue masih belum paham nih tentang per dunia pesan dan truck-truck sekitar dulu video gue kali ini jangan lupa di like di subscribe dan di komen untuk ke depannya jangan di skip-skip gue Sustabang Duri ingat velg ingat ASR